Selamat datang kembali di channel youtube saya Termasuk di Indonesia sendiri Pasti yang nonton video aku juga adalah seorang korean lovers Atau mungkin korean fans ya Ya nggak, ngakulah kalian ya Nah seperti yang kita tahu Salah satu konten dari HowYouWeb ini adalah kpop Dan kpop ini sendiri kalau buat aku menjadi bagian dari hidup aku saat ini Bahkan setiap hari aku dengerin kpop mulai saat mau berangkat kerja, di kantor, di rumah, sampai mau tidur pun aku masih dengerin kpop Ini udah jadi kayak bagian hidup aku banget guys Nah tapi selain kpop, ternyata guys secara nggak langsung secara nggak sadar Ada banyak banget budaya-budaya korea juga yang aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari Nah kira-kira apa aja? Yuk kita bahas bareng-bareng Oke guys, yang pertama adalah bahasa korea Nah aku yakin banget di dari kalian yang mungkin adalah seorang kpop fans atau korean lovers Pasti sering banget menerapkan bahasa korea dalam kehidupan sehari-hari Nggak harus satu kalimat, satu kata aja deh misalnya Nah guys, bahasa korea ini udah jadi budaya korea yang aku terapkan dalam kehidupanku sehari-hari Ini tuh bener-bener lengket banget sama aku Karena aku tuh sering banget gitu pakai bahasa korea kayak misalnya kata-kata cincah atau debak Itu sering banget, itu dua kata yang paling aku sering ucapkan Jadi kalau ada temen nih ngobrol misalnya Gitu tau nggak sih si A lagi ini tau? Aku tuh langsung refleks kayak ngomong cincah Padahal temen aku ini bukan kpop fans gitu Ini tuh udah sering banget aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari aku Jadi temen-temen aku pun udah nggak kaget lagi Kalau denger bahasa-bahasa korea keluar dari mulut aku Oke guys, yang kedua adalah budaya kerja dan disiplin waktu Nah kalau yang satu ini kalian pasti sering banget ngedengernya Budaya Pali di Korea Apa-apa harus cepat, ekstra cepat kayak gitu kan Ini bener-bener aku terapin dalam kehidupan aku Karena sekarang ini kerjaan aku juga lagi banyak-banyak banget di kantor Aku juga sibuk konten, sibuk ini itu Jadi aku kayak bener-bener menerapkan yang namanya budaya Pali Atau budaya kerja cepat Selain itu guys, selain budaya Pali Aku juga sedang menerapkan budaya disiplin waktu Oke guys, yang ketiga ini mungkin lebih seperti kebiasaan bukan budaya ya Yaitu kebersihan lingkungan Nah kalau kalian sering banget nonton drama Korea Kalian pasti bisa lihat bersihnya Korea kayak apa ya Dan ini bener-bener banget Ini bener banget pas aku berkunjung ke Seoul, Incheon, maupun Jonju Disana tuh bersih banget guys Sampah tuh nggak berserakan kayak, maaf ya, di Indonesia Bener-bener Mereka tuh meskipun disana jarang ada tempat sampah Tapi mereka disiplin sama membuang sampah pada tempatnya Bahkan guys, katanya nih orang Korea itu Kalau nggak nemu tempat sampah, sampahnya tuh mereka bawa Mereka buang di rumah Nah ini tuh aku terapkan dalam hidupan aku sehari-hari Aku sedang berusaha buat menerapkan itu Meskipun agak nakal ya, kadang-kadang ya Aku masih buang sampah sembarangan Tapi aku lagi mencoba untuk mengikuti kebiasaan orang Korea ini Bahkan aku sering juga ikut volunteering event-event kelestarian lingkungan Karena aku sadar guys, mencintai alam itu sangat penting Jadi ini bagus banget buat pembelajaran buat kita juga ya Sebagai warga Indonesia Nah yang terakhir ini aku yakin bukan cuma aku doang yang ikut-ikutan Yaitu kebiasaan mereka saat menyantap mie instan Ayo, siapa nih? Udah bisa nebak pasti ya guys Jadi orang Korea itu kebiasaannya saat makan mie instan atau ramyun adalah Makan langsung dari panci-pancinya Aduh, ngeboyanginnya tuh kayak nikmat banget gitu kan Jadi awalnya aku misalkan-isalk aja nih guys Cobain senikmat apa sih? Ternyata nikmatnya bertambah 2 kali lipat guys Saat menyantap mie instan langsung dari panci coba Jadi aku coba terapin dan sampai sekarang jadi ketajihan Setiap makan mie apapun itu Aku langsung bikin dari panci langsung aku makan tuh guys disitu juga Enak banget sih, sumpah Kalian mungkin yang belum coba harus cobain juga nih ya Oke guys, itu dia tadi Jadi budaya dan kebiasaan-kebiasaan orang Korea yang aku terapkan dalam kehidupan aku sehari-hari Nah, kalau kalian gimana nih? Adakah budaya-budaya Korea yang juga kalian terapkan dalam kehidupan kalian? Kalian boleh loh sharing di kolom komentar Atau kalian juga boleh ikutan kontes vlognya dari KCC Indonesia Buat lebih lengkapnya bakal aku taruh di description box ya Oke guys, thank you so much for watching my video I hope you guys like it Don't forget to like, comment, and subscribe Onyongi ka siyong Bye bye